Disini, akhirnya kita tenangin, yaudah dapak-dapak-dapak kita langsung aja menuju ke tempatnya Pak Musa yang katanya ada di jalan BDD, ketemu sama ibu-ibu. Nanti kita cempat tanya sama orang-orang di sana, pernah ketemu sama Pak Musa gak? Jadi sebenarnya agak sangat cempat saya. Dan dia memang ada motivasi, mungkin dia sakit hati. Iya, dulu kan saya sempat, ya, duain dia sih, cuman, seperti sebentar, cuman, ya, saya khawatir dia itu cuman main-main aja, gitu. Ini aja sekarang, kita coba duduk, kalau emang gak benar, udah, gak usah dianggap aja, kita cari permasi yang lain-lain. Ya udah. Ya, kita coba dulu sana. Jalan BDD. Iya. Sampai jalan BDD, kita tanya dari satu orang ke orang yang lainnya. Kita bawa fotonya Pak Musa. Jalan BDD ya? Iya. BDD. Sampai BDD, coba dari situ deh. Coba nanya sih, cuman ya. Mungkin, ya udah. Nanya aja mungkin ya. Iya, mas. Nanya seperti warung kan? Iya. Ini ada warung. Tiba-tiba nanya dulu ya. Permisi. Permisi, Assalamualaikum. Permisi. 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 Coba cari sebelah saling Apa lu tanya dulu ya Kesini aja dulu Nah lu tanya aja Harusnya belok sini sih Nah pas kita nanya Sama penjaga wangi Wisi ibu Wisi ibu Assalamualaikum Kalau saya mau nanya Mungkin ibu pernah melihat orang ini Pernah lihat di pres ini Ibu lihat di mana ya Ini bapak saya soalnya Oh bapak ini suka main perempuan mbak Beneran Ibu membantu disini aja Assalamualaikum Ini bapaknya mbak Iya Ini bapaknya mbak Membantu Bagi pacarin semua mbak Ya Allah Ya bener mbak Ya soalnya Di konfeksi Kepada penjaga Coba mbak perhatiin lagi Enggak mungkin Bapak saya mainin perempuan Ya bener mbak Orang ini Pak Musa Betul Ya Allah Bener gak sih ini Diri bilang dia gak mungkin Seperti itu Dia kenal betul bapaknya Bapaknya itu gak mungkin Ganjen seperti itu Gue tanya sekali lagi Sama ibu itu Ibu gak salah nih Kalau salah Tahunnya final Dan ibu itu bilang Enggak masanya Salah Saya bahkan Pernah digodain Sama pak Musa Gak mungkin Bapak saya itu Sore baik Alim Ya mungkin mbak Selama ini gak tau Bapaknya seperti itu Cuma lagi mbak Bapaknya gak ada Kabar 3 bulan mbak Kalau dah Tahu saya Di sini itu Pak Musa itu Memang udah terkenal Sering godain Pembantu 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 disini mbak Mas Ini Berarti Mbak ngeliat Langsung Dibadak digodain Sendiri Saya juga Pernah digodain Apa yang nama pak Musa itu Sekarang pak Musa ini Masih sering Mengodain Seperti itu Masih mas Masih selengkap Dimana tinggalnya Mbak tau gak Saya gak tau Kalau tinggalnya Kalau itu Tanya aja Sama mbak Kemudian juga Terpacar Ya mungkin juga Tanya aja Sama Burutno itu Kalau memang Mas lagi Pengen Lebih jelasnya Gimana Astagfirullahaladzim Udah tua Mas Saya sih Seperti itu Kalau gak percaya Datang aja Ke Burutno sana Ini Burutno juga Pembantu rumah tangga Dan dia Tahu Kebenaran Tapi kalau dibiarin Sama masyarakat sini Harusnya kan Ditegur Atau dikasih tau Ya ditegur sih Udah Mas Udah Udah tegur Cuma yang memang Orangnya kan Agak Menyik Tutup aja Begitu dia Tapi gak salah orang Mau yang gak Ya Kalau liat Benang otonya Gak salah Udah malu sabar Jadi gimana Mas Langsung aja Kayaknya Kita coba Tapi dia Namanya Burutno ya Burutno Tapi dia Umurnya Agak jauh Di gang Terjil Ini Jadi Ada berakuran Untuk tanggung Yang Kita coba Tanya Dia Jangan berpikir Macem-macem Macem Terjil Ada Masalah Mungkin Bermanham Dalam Masih Bu Ya Sabar Ya Kita Bermuda Ini Disini Disini Banyak Mengganggu Pembantu-pembantu Nah Dari sini Ini Kita gak tahu Dia datang kesini Ngapain Tujuannya Apa Seperti yang Seperti yang jelas Disini Agak sedikit Enak Sekali lagi Kita tetap Coba Kualifikasi Lagi Kalau gak Temu langsung Sama orangnya Belum Bukan Coba Sebenarnya Mbak Lebih tenang Aja Sambil Nangis Kita gak Percaya Dia Cerita Maku Sama Feli Gak Mungkin Berapanya Seperti Itu Ya Udah Kita Bukti Aja Kita Datang Rumah Sekarang Sekarang Kita akan Coba Projek Berburu Langsung Jadi Maka Nusa Terlalu Banyak Berjikir Kita Buktikan Semuanya Karena Belum Itu Semuanya Bener Walaupun Mbak Tadi Merasa Dia Mengalaminya Juga Tapi Kadang Ngertawar Berbeda Pas Kita Lagi Asik Ngobrol Di Dalam Mobil Tiba Tiba Terputih Apa Apa Bukan Tendam 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 Buka Tendam 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 Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak Saya nggak suka waktu menyari bapaknya, mbak. Nggak ada, cuma saya tahu banget, mas. Hah? Mbak, saya nggak mau pulang lagi, yuk. Pulang lagi, saya udah nggak mau. Kenapa pulang? Tapi tadi kan dileparin apa itu? Iya, itu lompat petasa, maksudnya ini lompatnya amal gitu loh. Mbak, berarti mbak harus jadi mini pesimis kalau mau nyari. Mbak, jalan-jalan kayak gitu. Tapi, mbak akan dileparinnya itu, mas. Itu artinya, mbak, mungkin ada orang yang memang nggak mau saya nemuin bapak saya gitu loh. Iya, makanya saya menanya sama mbak, ada orang yang nggak suka sama mbak nggak? Pasti ada orang yang nggak suka nih mbak nyariin ke bapaknya. Saya sampai tahu mobil ini loh. Setahu saya sih nggak ada. Kan, mas lihat sendiri tadi. Ini ke ikutan acara ini, mas tahu siapa aja? Ini cuma saya sama kakak saya aja udah. Nggak ada yang tahu? Nggak ada. Cuman keanti sama mas Roy yang tahu. Yang tadi kan mas lihat sendiri. Yang lain, ada lagi? Saudara atau siapa nggak ada? Nggak ada. Baru hari itu dia mengalami kejadian seperti itu. Dia shock banget. Dia minta pulang. Saya mau pulang, mas. Saya mau pulang. Saya takut, mas. Saya takut. Karena kita kasihan. Kita berusaha kasih penjelasan. Dan akhirnya kita beri pencarian. Tidak. 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 Saya pembantu, saya ajak ke rumah saya, ke tempat kemajikan saya, terus saya kasih makan, gitu. Maksudnya nggak bisa makan, ibu? Maksudnya, maksudnya? Maksudnya, ibu, saya pernah ditolongin waktu pingsan. Makan maksud ibu apa ya? Kasih nasi, maksudnya. Kasih makan dia, gitu. Emang dia nggak bisa beli nasi sendiri? Memang bapak saya segitunya, bu? Sampai lapar, gitu. Sampai ibu harusnya sih makan, gitu. Ya, mungkin dia harus saya pikirnya sendiri, gitu. Nggak punya keluarga. Pokoknya pamul saya itu pasti yang saya ngeliatnya. Jadi, dia perhatikan, perhatikan, perhatikan. Lagi tanah, selagi tanah syok. Tahu bapaknya tidak punya tempat tinggal, tidak makan berhari-hari. Kondisinya mau perhatikan, kan. Nangis syok di situ. Bener-bener dia di penjara, ibu. Sepuluh lagi, ibu. Penjara? Kamu saja masuk penjara, bu? Nggak. Masa, bro? Saya juga kenapa di penjara, ibu, bener. Masalah apa di penjara, ibu? Kenapa? Saya juga nggak tahu. Tuhannya takut fitnah, neng. Saya akan musuh salah, neng. Aduh. Nggak makan tadi penjara, kenapa, bu? Kok bisa, bu? Iya. Kalau saya kan udah datang bulan, nggak ketemu dia, neng. Ibu, ibu, sebentar-bentar. Saya mau nanya. Ibu, pernah ketemu dia? Itu kan di pasar tadi, ya, ibu. Tapi ada suatu bulan, nggak ketemu saya. Minta dia di sekitar masjid. Bu, saya bener-bener minta bangkan ibu untuk bantu, ngarahin cariin bapak saya, bu. Di sekitar medit. Yes. Di sedis ase. Bangdoli, ya. Namanya Bangdoli. Iya, nanti kita akan coba datang ke sana. Saya nggak nggak tahu. Ini nanti mas, cariin bapak saya. Ayo kita lihat. Kita tanya ke siapa tadi, bu. Di sekitar masjid, ya? Di masjid sini, nih. Wah, saya. Yaudah, kita coba ke sana, Pak Bibi. Kita coba ke sana, ya. Ibu, terima kasih banyak ibu, ya. Makasih, ibu, ya. Iya, makasih, ibu. Iya, ibu, yuk, yuk, yuk. Kaget dong, klien kita di penjara. Salah apa, lupa saya? Selama ini, bapak saya nggak pernah melakukan kejahatan, kok di penjara. Lalu gitu, sampai tempatnya Pak Doli, tempat servis ase di situ, ada pegawainya. Lagi bersin-bersin ase, kita tanya bener nggak rumah tempatnya Pak Doli ini. Dan pegawainya bilang, bener, mas. Pak Doli, sebagai bos saya. Oh, bosnya. Bisa tolong panggilin nggak? Ada, mas. Ada, mas. Bisa, ada. Panggil, mas, ya. Dipanggilah Pak Doli. Begitu Pak Doli datang, ketemu sama kita semuanya. Semuanya. Iya, dengan Pak Doli. Iya, betul. Iya, saya mandala, Pak. Iya, ya, Arir, Pak. Iya, jadi gini Pak Doli. Iya. Saya mau nanya tentang Pak Musa. Eh, padahal Pak Doli tahu tentang Pak Musa. Pak Musa ini, ada fotonya nih? Iya. Musa Muhammad. Musa Muhammad. Oh, lu ngapain nyari-nyari Bapak lu? Bapak lu penjara. Bapak lu penjara. Kenal nggak ini? Bahkan pegawainya Pak, Doli ini ikut-ikutan. Dia menjelaskan bahwa saya tahu semuanya. Iya, Bang, Bang. Biar rentang polisi. Terus. Itu beneran, Pak. Bapaknya dia udah dikenal nggak baik di kampung ini. Oh, iya. Karena dia udah melakukan tindakan yang seperti main judi lah. Apalah. Bohong nggak mungkin. Tali akhir bilang bahwa Bapak, Ibu saya, Bapak saya itu. Halo, udah. Terus nanti. Eh, eh, eh. Bisa terangkir. Kak, Pak. Kak, Kak. Kak banget sih. Soalnya saya, saya terangkir. Gak mungkin, Pak. Itu, Bapaknya dia itu udah ketangkap main judi. Saya itu lihat sendiri. Polisi dan nyari-nyari Bapak dia. Gak butuh. 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 Di rumah siapa di belakang? Di rumah dia kali ya. Sama siapa ditinggalnya, Mas? Gak tau. Gak jelas. Ini bener sih, Bapak. Ceritanya bener gak sih? Mas, dia masih mau saya kucampu. Masih mau saya kucampu. Ini lapangan saya, Mbak. Ini perpujian saya. Sekarang-sekarang, Mbak. Sekarang-sekarang, Mbak. Sekarang-sekarang. 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 Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau, Mbak. Tidak yakin apa yang diomongkan sama Pak Doli. Pak Doli sama pegawainya dia berusaha nyolok. Dia berusaha mengawarin kita supaya yakin kalau Pak Musa ini ada penjara. Kita gak percaya dan cantul daya tanpa itu. Bapak ada masalah sama Pak Musa? Bapak ada masalah sama Pak Musa dulu. Kau kayaknya gak surah banget sama Pak Musa? Bukannya dia udah penjaraannya sekarang. Gak udah-udah. Bener-bener bingung. Muratno bilang, Papa saya orang baik. Cepat tanya nanti di Polsek. Biar Jack nanti ngecek di Polsek terdekat. Pas mendekatin mobil, Kita dideketin sama seseorang yang namanya Pak Sabar. Kita langsung caput aja ya. Masa bikin macam-macam, Mbak. Lanjut aja ya. Gak jelas seseorang tuh. Bapak nyari Pak Musa ya? Kenapa lagi? Bapak orang ini ya? Enggak. Kan saya peseporsan sama dia. Mas, mas urusnya apa ya? Kau bukan orang mereka, bukan? Bukan. Setelah aja dulu. Oh, tetangganya Pak Musa. Oh, tetangganya Pak Musa. Maksudnya apa nih? Enggak. Ini ada yang tahu tentang Bapak kamu. Sini dia ada bentar deh. Pak Sabar bilang, Dia kenal sama Pak Musa. Dia orangnya baik. Saya kenal sama dia. Dan gue nanya, Bener gak sih kalau Pak Musa ini di penjara? Jadi, Pak Musa gak ditanggup, gak masuk penjara gak? Bapak saya bisa masuk penjara. Enggak. Enggak bener kan? Bapak ini tinggal di mana? Ya, dulu Pak Musa kenal sama saya. Oh, Pak Musa nupang di rumah Bapak. Bapak namanya siapa ini? Saya Pak Sabar. Maaf. Oh, Pak Sabar. Jadi sekarang Pak Musa sama Bapak? Dulu. Pak Musa dulu. Kalau Pak Musa gak di penjara, terus Pak Musa kemana? Pak Sabar bilang Pak Musa itu ditangkep dan diculik sama pereman. Kenapa dia bilang di penjara, Pak? Gini, Pak Musa itu gak dibawa polisi. Cuma yang saya lihat, Pak Musa itu dibawa sama pereman. Halo? Bapak! Tidak ada masalah apa? Kekasih nggak tahu. Kekasih nggak tahu. Kita cari sana deh, makasih Pak ya. Makasih Pak Ericko. Yuk, kita cari, Pak Ericko. Yuk, yuk. Buru-buru kita menuju ke daerah Pasar Cobel, Manisah. Apanya bangun, diduk ya? Bangun, diduk, diduk. Diduk, diduk. Dinu, eh, diduk bener ya? Diduk, diduk. Nah, ini cuma masalahnya apa ini? Lain trennya preman itu nyugup. Lain trennya ramu, ya kan? Ini ada masalah, ini pasti. Jadi yang penjara tadi abaikan dulu aja, Mbak. Kan itu nggak bener semuanya. Itu nggak jelas itu. Pas kita mau melanjutkan pencarian kecobel kemanggisan, Klien kita ditelepon. Semoga... Ya... Bisa ditelepon. Ini kita sambil menunggu di koper kemanggis ya? Ya... Mas... 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 Ya... Halo... 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 Ya... Siapa ini? Eh... Mas... 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 Pas... Ya... Sekarang kita akan lanjut lagi melakukan pencarian... Ya... Terakhir kita dapat informasi, kalau... Bapakamu sempat dipaksa sama preman Mereka atau alias mungkin diculik ya Kita gak tau nih Preman ini namanya diduk Di daerah Komber Cimanis Dan tim kita udah ngasih kesana Memang bener ada preman disana Namanya diduk Masukamangkal disana Pas kita sampe di daerah pasar cobel Mobil kita tiba-tiba dicagat Apaan itu pak Siapa itu Eh bentar Mau ke sini Apaan ini Apaan ini Apaan ini Apaan ini Siapa lu Siapa lu Kita sergap berada disitu Dan kita buka helmnya Siapa Ini pak aku aja pak Ini tuh Kopok lu Astagfirullahaladzim Ternyata adalah pak doli Astagfirullahaladzim Pelakunya adalah pak doli Orang yang bilang pak musa ini di penjara Ngapain pak doli Melakukan ini Untuk apa Kita tanyain baik-baik Dia malah kabur disitu Enggak Bapak ini kenapa Melakukan ini semua kenapa Saya cuma 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 disuruh Enggak banget Enggak Kabur kita kejar disitu Dan kita lumpuhkan dia Baru kita paksa dia Tengah Siapa yang menyeri Apalah tujuan Apa ini maksudnya Kalau kita nanya baik-baik loh pak Pak kita tuh nanya baik-baik Buat apa Bapak-bapak lari ya Kita juga ada gunanya Ngulukain bapak Kemarin bilang bapak saya di penjara Kok tega banget nih Berarti bohong itu Disuruh siapa mas Disuruh siapa pak Bang Dido Pak Eman itu Iya Astagfirullahaladzim Tujuannya apa Nyegah kita Hah Melarang kita untuk ketua musa Tujuannya apa Saya juga enggak tahu Saya hanya cuma disuruh Sekarang dimana Bang Dido dimana Dimana bang Dido Dido Di rumahnya Dimana rumahnya Jalan apa Jalan Pak Angka Kok kalau enggak salah sih Iya iya Bener 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 Bang Angka berapa Bang Padua Apa bunganya Dido sama Pak Musa Dikasih alamatnya Tentanggan ada jawaban Berkali-kali kita ketua Kita pengen ada jawaban Tanya sama tetangganya Bener gak ini rumahnya Dido Ini rumahnya Pak Dido Pak Dido Disini biasanya dia Naurong di depan Oh dimana Pak Budang saya yang depan Oh ini ke kanan ini Pak Iya Lurus Lurus Terus kemana Pak Ke kanan Terus ke kanan Iya Terus ke kanan Makasih Pak Iya Waktu kita tanya Ada yang namanya Dido Gak Pemuda ini Tiba-tiba Kabur Pak Demang daya Pak Dido Mana Pak Pak Dido Pak Dido Mana Pak Pak Dido Pak, panggungnya Pak Dindu mana, Pak? Pak Dindu, Pak Dindu, Pak. Pak Dindu, Pak Dindu, Pak. Pak Dindu, Pak Dindu. Buru-buru kita kejar, didur di situ, akhirnya gue dapetin dia, gue sergap di situ, dia gak berdaya. Gila, lu ya? Mau bunyi orang, ketawa-ketawa, lu. Ini nyawa, ini lu, gila, lu. Lu, duduk, mas. Kok masuk melakukan ini, si kera, mas. Lu, duduk, kan? Berarti lu ya, dalangnya ya? Lu, ada apa yang berbukan gue? Ngapain lu, banyaknya, ngelempar-ngelempar pakai patrona, ngapain lu? Lu, pasti ada kaitannya. Ngapain lu? Apa tujuannya? Kira-kira lu? Apa tujuannya? Disuruh siapa? Alasan, suruh siapa lu? Sama, disuruh siapa lagi? Kita paksa, kita piting dia ini. Kalau nggak kita laporin polisi, baru dia ngantung, saya antarin. Saya antarin. Maksa dia untuk ngantarin siapa yang melakukan ini semuanya. Kemudian kita menuju ke satu tempat, ya kayak kebun kosong di situ, ya. Masukin sebuah kebun-kebun di situ, masuk sebuah kebun-kebun, dan ternyata... Mas, kebun-kebun. Ah, kebun-kebun. Dimana? Mas, kebun-kebun. Mas, kebun-kebun. Mas, kebun-kebun. Tidak bisa kemana orang mas saya. Astagfirullahaladzim. Riri gue sama Felix kaget. Ternyata kakak Iva sendiri yang menyuruh itu semuanya. Ternyata, anti ini tidak pernah sakit. Kita ketemu kondisinya bukan. Sehat walafi, ya. Mas Roy juga ditanya apa tujuan ini semuanya. Dia malahnya gak berani ngomong. Setelah dipaksa, setelah dijesek. Akhirnya, baru cerita. Tidak bisa maafin. Uang 20 juta yang hilang sama Papa waktu itu. Aduh, aku baru. Cuma karena 20 juta. Mas, gak tahu. Mas, ya. Udah juru orang. Jepat tadi anak buah, Mas. Buat ngelempar kita pakai bercon. Buat ngalahin mobil kita. Bukan api. Ini nih. Ini kalorinya. Juru dia kan, Mas. Oh, Allah. Juru dia kan. Sampai. Nah, ini yang nyuruh kan. Bener gak? Sampai nyuruh. Mas, jelasin, Mas. Mas, jelasin, Mas. Mas, jelasin, Mas. Kamu kurang jelas apa, Mbak? Tolong dong. Jelasin, Mbak. Gue dan Andri berik Bapak itu untuk biar catatangan. Biar jelasin, Mbak itu. Bapak, kamu menjual rumah. Mas, kamu menikah, deh. Astagfirullahaladzim. Cuma karena apa, Mas, Mbak? Astagfirullahaladzim. 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 Mas, tegah. Sekarang, Mas, Mbak, katakan. Bilang. Dimana, Bapak? Dimana, Bapak? Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Ya Allah. Ya Allah, Bapak. Bapak, Bapak kesanaan. Bapak. Apa, Bapak, Bapak, apa? Kenapa, emak? Bapak! Bapak! Bapak tahu gak? Sayang! Kamu dan orang, Pak! Aku cari bapak! Aku dan sifat! Bapak, aku benar-benar minta maaf, Pak. Bapak harus tinggal di tempat seperti ini. Bapak harus pulang, Pak. Bapak pulang, ya, Pak. Bapak, ya. Tapi bapak nyanyi, gak boleh pergi lagi, ya. Ada lagi seorang anak yang berpakti sama orang tua, tapi memiliki seorang kakak yang durhaka sama orang tua. Kita semua tahu di sini. Anak itu harusnya berpakti sama orang tua, sayang sama orang tua, jaga orang tuanya, perhatikan orang tuanya. Bukan malah durhaka sama orang tuanya. Bukan malah cuma memikirkan harta kekayaan. Karena itu, kalau kita saat ini memiliki anak, ajarin anak kita dengan agama. Ajarin anak kita dengan iman dan amal soleh. Jangan ajarkan anak kita cuma dengan dunia, pendidikan, sekolah, tempatan tinggi, sekolah tinggi, keluar negeri, ya. Tapi apa hasilnya? Hasilnya akan mengecewakan juga kedua orang tuanya.